Oke, selamat malam teman-teman semua. Kali ini saya kedatangan seorang tamu, teman nama saya. Beliau, mungkin Anda sering dengar suaranya di iklan-iklan. Terus mungkin Anda cukup familiar dengan suaranya. Terus kalau teman-teman yang suka mengkrom di Senoparti, nah, beliau ini yang menguasain jajaran entertainment yang ada di situ. Siapa dia? Dia adalah Ade Fabiola yang punya band namanya Fabiolus. Iya, silahkan. Halo, selamat malam. Eh, pagi siang, sore, malam buat semuanya. Pemirsa pandemi ya. Yoi, pemirsa pandemi, gue bagus tuh. Habis, habis ini kita ngamen, harus ada new normal grids ya? Iya, betul-betul. Pandemi, harus ada pandemi-pandeminya. Kalau gimana, apa kabar? Gue sih sehat ya. Sudah lama nggak manggung, jadi kita nggak usah bahas-bahas manggung. Kita bahas, temanya kan voice ya. Gue sebenarnya kepikiran dua hari yang lalu sih waktu lagi nyiapin konten. Terus gue kebayang muka lo sih. Terus serang gue kebayang. Terus gue punya kenalan, banyak ngisi, jingle, voice over. Orangnya nggak jauh gitu kan. Terus gue nggak pernah interview doi. Semain kita berapa tahun coba. Boleh ceritanya nggak? Mulai kapan, sering-sering ngisi kayak gitu. Terus sama iklan apa aja yang udah lo isi? Ceritanya. Oh, untuk si jingle. Sebenarnya lebih ke jingle ya. Karena kalau voice over, waktu itu pernah beberapa kali gue nyoba. Tapi lagi-lagi kan kalau suara ataupun tipe suara dan segala macem itu balik-lagi kan Nggak bisa dibilang bagus atau enggak ya. Tapi like and dislike ya, cewera orang. Tapi dari prioritas pekerjaan yang gue ambil, Akhirnya gue lebih ke nyanyiin jingle. Jinglenya sendiri pun, Itu sebenarnya jingle ada beberapa tipe kan. Ada yang kita nyanyiin full song dengan banyak lirik. Karena kita untuk nyanyi ambience aja. Karena lebih banyak voice over-nya orang ngomong. Dan end tunes. Nah, biasanya kalau, Mungkin di episode yang lalu lo pernah ngobrol sama Suta gitu kan. Suta juga salah satu yang suka, Baratnya banci jingle juga kan dia sama voice over. Jadi, kalau misalnya gue mulai pertama kali nyisi jingle itu, Sebenarnya kalau dibilang pertama kalinya, Dulu pertama kali banget gue nyisi jingle itu gue masih kecil, belum sekolah. Dulu pokoknya, Jaman dulu mungkin gue kecemplung secara langsung, Karena gue juga punya PH pada masanya. Bikin jingle juga. Kalau main singin kisipan kavenol. Jaman dulu deh obat, jaman dulu. Kayak semacam bodress gitu ya. Itu ada deh, Mama minta obat kavenol, kavenol. Itu pokoknya gue mesti ngomong, Mama minta kavenol. Ada gitu. Pokoknya dari kecil jadi gue udah terbiasa dengan take untuk iklan, Sepotong-sepotong. Itu udah sering minimal, Pemandangannya udah biasa. Nah, gue mulai dibilang profesional, Ngisi profesional dalam matian, Di hire dan diupah ya. Untuk pekerjaanmu. Secara profesional itu tahun 2008-2009. Sekitar itu. Jadi awalnya, Ya kita biasanya salah satu, Saling kenal sama-sama salah satu musisi. Terus, Sorry. Terus biasanya kita diminta contoh vokalnya. Dan biasanya dari situ, Dari PH satu sama lain, Langsung, Oh pernah ngisi apa aja? Kita ngisi portfolio. Seperti kita ngamen juga sih. Kita kena main di mana aja. Ikan-ikan apa aja yang pernah. Jadi, Waktu mereka cari suara, Yang cocok dengan, Konsep iklannya dia. Mereka akan hubungin lo. Nah, Enaknya sendiri, Dari jingle ini adalah, Lo gak terikat. Jadi, Kadang-kadang, Kalau iklan itu prosesnya, Sorry. Udah lama gak ngomong, Jadi gue gak tau. Gak ngomong. Nah, Enaknya lo, Jadi kalau kerjaan iklan itu, Lo akhirnya dipakai, Gak dipakai suara lo, Lo dibayar. Itu salah satu enak-enaknya juga. Jadi yang kayak, Kalau mereka udah yang manggil lo sekali, Lo dibayar, Lo dibayar, Lo dibayar, Lo lihat di TV, Kok bukan suara gue yang dipakai? Gitu, Ya, It doesn't matter sebenarnya. Lo dibayar juga. Gak bisa anyway, Gitu. Pokoknya gitu, Long story short, Dari 2008 tuh, Beberapa PH yang paling sering dulu, Gue sempet di Sound Village, Seputar Bangka, Situ ada beberapa PH, Biasanya, Tapi ada seringnya gue di situ. Nah, Biasanya, Prosesnya sebenarnya, Kalau lo udah, Sering, Ngisi jingle itu, 10 menit juga selesai. Apalagi kalau udah, Biasa dengan partner yang take lo ya. Dan biasanya, Jingle TVC itu, Untuk di TV itu, Paling, Gak lebih dari 60 detik. 60 detik udah lama banget, Satu menit. Rata-rata tuh, Suara lo cuma di take 30 second, Dengan bayaran, Iya. 30 second dengan bayaran, Sekali lo reguleran, Biasanya gitu. Jadi, Sebenarnya, Kalau orang yang, Apa, Beruntung, Punya, Kualitas suara yang lumayan, Cocok, Catchy untuk kuping iklan, Sebenarnya, Lahan yang lumayan, Menjanjikan juga, Gitu kan. Karena, Kalau lo udah, Menguasai, Sebenarnya, Proses pekerjaannya, Sebentar, Paling nanti, Bagian revisinya, Agak lumayan, Biasanya agak ribet, Gitu. Seperti itu, Itu. Jadi, Awalnya sih, Dari 2008, 2009, Dan, Biasanya, Akhirnya gue, Gue gak tau juga ya, Suara gue termasuk hashki, Apa enggak, Tapi, Biasanya, Klien-klien tuh, Kalau nyari, Akhirnya, Oh, Cari yang suaranya hashki, Tipis-tipis, Apa ya, Humming-humming gitu, Itu, Nyarinya gue. Jadi, Dari, Tiga jenis, Ya, Gue yang mengklasifikasiin sendiri sih, Tiga jenis iklan itu, Yang kayak, Nyanyi lirik, Humming, Voice sama, Enchun, Itu biasanya gue yang dua terakhir yang seringnya, Jadi, Nyanyi yang lebih humming, Untuk, Ambience-ambience doang, Sama Enchun, Gitu. Enchun itu contohnya, Gue mau contohin iklan, Karena kita ngomongin iklan, Jadi gak apa-apa ya. Gak apa-apa dong, Sangat gak apa-apa. Yang kayak, Bener-bener dua detik, Di akhir iklan gitu loh, Yang kayak yang, Oke, Ini salah satu yang gue isi, Misalnya, Travel loka dulu, Itu, Jadi, Suara lo. Itu suara gue, Atau yang, Ada sangken, Itu, Seperti itu, Cuman yang kayak, Dua atau tiga detik, Atau, Dua nada, Tiga nada, Gitu. Tapi, Sebenernya, Kalau lo udah tau, Lo sebagai, Artis jingle, Lo akan lebih nyari, Yang ntune, Karena, Jauh lebih mahal, Biasanya. Oh gitu? Iya. Karena ntune-ncune seperti itu, Kayak, Kayak, Bribli.com, Gitu. Orang, Karena kita, Mereka menemukan nada, Dan suara, Yang akan diputer berkali-kali, Dimana-mana. Lo masuk lift di gedung mana, Itu diputer. Dan biasanya, Kalau dia udah bilang, Kita akan monetize suara ini, Untuk iklan dimana-mana ya, Di, Apa, Yang di lift-lift gitu. Placement-nya banyak ya. Youtube gitu. Itu biasanya, Mereka bayar, Bisa lima atau enam kali, Dari tarif lo. Sebenernya sih, Gue belum pernah baca, Yang, Peraturan yang, Gimana ya, Tapi kalau dipikir-pikir dulu, Suka bercandaan yang gue sama Sute, Ini kalau kita, Isi jingle iklan, Terus ada, Royalty-nya, Mungkin sekarang kita udah naik Alphard. Gitu. Gue percaya sih. Gue percaya sih. Gue percaya. Tapi yang, Ya kalau itu, Beli putus, Ibaratnya gitu sih. Tapi suka-dukanya ya, Gitu lah, Kita pekerjaan yang, Lumayan cukup sebentar, Tapi emang, Ya itu, Lo mesti punya suara, Unik dan, Apa ya, Oh iya, Fleksibel. Lo mesti kerjanya lumayan fleksibel. Karena kadang-kadang, Lo bisa di calling anytime, Untuk revisi. Terus, Udah terbiasa, Untuk, Situasi rekaman ya, Tahu, Voicing gimana, Untuk dapetin nada-nada tertentu, Itu pakai tekniknya gimana, Agak, Apa ya, Lo yang tahu sendiri sih, Misalnya, Ini perlunya suara gimana? Gue perlu suara Hushky yang, Halus banget, Jangan lempek, Kedengeran suara asli lo, Aje bener-bener falset dan halus, Lo udah mesti, Ya fleksibel gitu sih, Biasanya disuruh ngapain aja, Gitu, Suara-suara kayak, Cewek-cewek Perancis deh, Yang ngomongnya, Gitu tuh, Biasanya tuh, Dapetnya, Selalu yang, Yang, Nyanyinya cuman, Gitu-gitu, Nanti, Kalau lo liat di TV iklannya juga, Banyak kan orang ngomongnya, Sebenernya, Lo akan sekilas doang, Ini gue ya suaranya, Tapi udah lewat gitu, Lebih kayak gitu sih, Kalau jingle sih sih, Untuk ngisi jingle ya, Yang gue ambil, Lebih banyak yang kayak gitu, Tapi kalau yang nyanyi yang, Model kayak, Agung Podomoro, Itu kayaknya, Bukan section gue, Pernah sih, Satu dua gue ambil, Tapi lebih, Gue lebih cocok yang, Untuk nyanyi ambience, Gitu, Oke, Nah, Paling, Pernah mengalami gak, Paling susah tuh, Waktu take, Entune-nya siapa gitu, Pengalaman engine, Oh, Sun can, Jadi, Sun can itu, Sebelum, Ada sun can itu, Kita mesti ngomong, Santai, Ada sun can, Nah, Ada sun can itu, Fine ya, Take berapa kali, Udah oke, Nah, Yang paling susah adalah, Pas, Santai, Itu gue mesti ngulang ada kali, Hampir, Setengah jam sendiri, Terus kliennya dateng, Orang, Orang Jepang, Atau orang Korea gitu, Harus yang kayak, No, Santai, Terus aja, Dan kadang-kadang, Kita mesti jaga mood banget, Kalau, Kayak gitu, Kadang-kadang, Klien, Itu tuh, Owner, Klien, Yang punya produk, Itu bisa satu ruangan, Ada sekitar lima-six orang, Akan nongkrongin, Lotech vokal, Kita sendiri aja, Kalau mau bikin album, Atau gimana, Kadang-kadang, Tek vokal itu, Krusial banget ya, Gak pengen liat siapa-siapa, Jadi, Itu berpengaruh banget, Apalagi kalau, Lu udah capek, Udah ngulang, Ampe 20 menit, Nada yang sama, Terus dia bilang, Enggak, Ini masih kurang ceria, Mbak, Gitu, Itu, Kalau untuk gue sih, Lumayan, Obstacle banget, Yang lumayan, Gue ngerti, Bukan, Yang kadang-kadang, Mereka, Apa ya, Gak punya dasar, Musikalitas yang sama, Jadi, Kadang-kadang, Mereka, Kasih tau bahasa yang, Nyanyinya kurang, Kurang grande deh, Mbak, Lu bingung kan, Lu kurang grande, Maksudnya, Kurang yang, Kurang yang, Apa ya, Lu dibikin, Lebih, Decresendo, Atau gimana, Mereka, Cuman tau dengan bahasa-bahasa awam, Nah, Disitu lu dituntut, Flexible, Dan yang, Ya, Pokoknya, Harus kayak, Gini ya, Gini ya, Gitu, Padahal sebenarnya, Kalau lu, Jabarin lagi, Ini nada yang sama, Gua bunyiin, Tiga menit yang lalu, Sebenarnya sih, Tapi, Gua tambah senyum dikit aja, Karena, Oh ya, Satu lagi, Kalau ngisi jingle itu, Ternyata, Gua belajar, Bersuara, Itu lu, Walaupun gak kelihatan mukanya, Lu, Senyum, Manyun, Itu kedengeran, Jadi kayak, Mbak, Kurang happy ya, Yang suara barusan, Gitu, Jadi lu nyanyinya, Mesti yang, Ada sun, Asli lu di studio, Itu bener-bener lu, Ketawa-ketawa, Mukanya harus yang, Kayak, Ada kamera aja, Gitu, Sedikit bersadiwara ya, Pati ya, Ya, Harus yang bener-bener mood lo, Gak boleh bete, Gua pernah soalnya, Ada mas, Gua lagi yang, Wuh bete, Ya kan pulang dari apa, Kesel, Waktunya udah mepet banget, Kayak, Mas saya cuma punya waktu, 20 menit nih, Gitu, Kayak udah diburu-buru, Manyun kan, Pastikan kita ada bete-betenya, Terus pasti itu, Kedengeran banget di suara, Gitu, Biasanya jadi, Itu, Yang, Kadang-kadang kita, Suka gak nyadar, Ah, masa sih nyanyi, Berefek, Itu efek banget, Suara, Lo ekspresi lo, Hatinya, Moodnya, Itu tuh, Penting banget, Gitu, Oke, Pastikan kalau, Buat ngisi gitu, Lu pasti perlu tahu dong, Kayak, Product knowledge-nya gitu, Apa, Lu belajar juga, Atau, Biasanya dikasih briefing dari mereka dulu, Secara prosedur? Kalau prosesnya, Sebenarnya, Ini, Biasanya kalau yang gue dapetin sekarang, Dari awal sih, PH yang sering, Maka gue, Itu adalah, Gue cuman di calling, Tas yang, Jadwalnya, Aman gak? Biasanya mereka cari jadwal, Begitu gue dateng, Biasanya langsung masuk studio, Biasanya langsung di studio, Langsung di briefing saat itu, Biasanya mereka udah jadi, Setengah jadi lah, Iklannya, TVC-nya, Ini gue mau moodnya kayak gini, Dan biasanya mereka, Kalau bikin gitu dari klien, Mereka udah dapet, Referensi, Referensi, Oke, Referensi, Jadi dia referensinya, Maunya nyanyinya kayak gini nih, Gue sering banget tuh dapet, Referensi penyanyi Perancis, Yang nyanyinya, Suka-suka dia gitu, Masuknya, Nah, Sering banget kayak gitu, Terus, Kadang ada beberapa musisi, Yang bikin jingle, Mereka udah tau nadanya gimana, Tapi, Gak jarang juga, Mereka open for discussion, Alias, Ngajak gue untuk bikin, Itu, Melodinya enaknya gimana ya, Ada options gak, Gitu, Segala macem gitu, Jadi yang, Kurang lebih sih, Gitu, Gitu, Jadi kalau dateng, Langsung di briefing di tempat sih, Biasanya, Produk terakhir yang, Di tag? Di tag, Gua tag terakhir apa ya, Gua sampe lupa, Udah, Karena, Tunggu, Tag terakhir, Itu, Bukup apa aja? Beore yang versi apa gitu, Karena, Kalau lo, Jingle udah sering, Itu lo bisa, Nanti masuk bulan puasa, Atau ada varian baru, Oh ini di jingle untuk yang, Versi hijab, Beore yang ini, Sirup, Kalau masuk bulan puasa, Biasanya udah mulai isi ikan sirup ya, Itu biasanya, Banyak banget, Tapi gue yang terakhir tuh, Biore, Kalau gak salah, Biore yang, Biore, Apa sih pokoknya, Pokoknya salah satunya, Gue inget banget, Biore, Dan itu, Gue ngisi cuma, Yang ambience doang sih, Tapi yang paling, Sering ya, Enchus ya, Enchus itu, Biaya kayak, Suncam, Terus, Biore, Salah satunya itu juga, Terus, Trafaloka, Trafaloka, Trafaloka dulu, Terus, Tokopedia sebelum Isyana, Karena pas mereka udah, Iconnya Isyana, Pake suara dia, Terus, Suara-suara itu sih, Berarti brand-brand besar ya? Iya, Yang beriklan, Di TV kan sekarang, Rata-rata brand-brand, Ya yang, Besar juga ya, Gitu, Gitu deh, Oke, Nice, Jadi buat teman-teman yang, Terutama para ini ya, Para produsen, Iklan, Boleh, Boleh, Coba, Dengerin, Iklan-iklan barusan, Yang tadi diisi, Sama Mbak Fabi, Dulu guys, Gue sempat-sampai, Bikin portfolio, Gue catetin satu-satu, Tapi saking waktu itu, Gue inget banget, Di handphone satu-satu, Gue catetin, Terus, Gak tau ada yang mana, Kayaknya gue masih ngumpulin lagi deh, Sekarang kan, Karena udah banyak YouTube, Apa lo bisa cari sih, Satu-satu, Kadang-kadang kalau liat YouTube, Ini kayaknya suara gue deh, Gitu, Suka, Lupa, Gitu, Oke, Nah, Sekarang kan, Lagi, Ya, Lagi istirahatnya lagi kondisi, Pandemi, Nah, Kegiatan selain, Musik, Itu ngapain sekarang? Gue, Terus terang, Waktu begitu udah mulai, Jakarta di, Kondisi, Pernamainan Jakarta, Udah dibilang, Istirahat dulu, Sampai waktu, Batas waktu yang belum ditentukan, Semuanya baru buka katanya? Beberapa baru buka, Tapi kebetulan, Kalau gak salah, Yang gue denger juga, Ada beberapa tempat, Belum berani live music juga sih, Buka paling, Operational Dine-In, Tapi kalau live music, Karena kayaknya masih, Belum, Itu deh, Gue denger-denger sih, Mungkin, Paling cepat pertengahan Juli, Tapi itu, Masih dikaji juga kan, Gitu, Tapi semenjak, Pandemi itu, Gue nomor satu, Sebenernya, Gue masak, Terus terang, Karena, Sebelum pandemi juga, Emang gue sebenernya, Punya catering kecil-kecilan lah, Sama nyokap, Sebenernya, Gue dari keluarga, Pengusaha catering kan, Dari, Oma gue, Nyokap gue, Eh yang putri gue, Dulu kan emang gitu, Jadi, Dari sebelum pandemi juga, Gue udah mulai, Ada spare waktu, Seminggu sekali ada pesenan, Gue kerjain gitu, Nah, Pas pandemi ya, Mungkin kayaknya, Sekalian deh, Dikulik lagi gitu, Kegiatan memasak, Itu sih, Banyak yang cocok gitu, Ya, Kebetulan saya adalah, Salah satu orang yang, Sudah mencoba, Mencicipi, Beberapa masakannya, Nah, Ini sekarang, Waktunya untuk kepoin, Instagramnya, Oke, Sebentar ya, Saya buka dulu, Accountnya tuh, Kalau nggak salah, Kita bisa share screen, Disini share screen, Nah, Nah, Ini, Dia, Specialist, Ini, Ini ya, Ini ya, Sebenernya sih, Itu masakan semua, Karena dulu, Sebenernya nyokap gue, Punya catering itu, Riri gurme, Nah, Karena segala macem, Pandemi, Gue pikir juga yang, Aduh, Temen-temen gue juga banyaknya, Jadi tau, Brand, Nama band gue, Dan segala macem, Sebenernya sih, Karena logonya udah ada, Jadi udah sekalian aja deh, Biar gampang gitu kan, Lo ngetik gitu, Udah langsung ya, Ketemu fabulous food, Otomatis bawahnya ada fabulous music, Orang pasti yang ini kok sama, Pasti gue mikirnya cuman yang, Ya secara gak langsung, Juga promo juga lah, Secara gak langsung, Orang kalau ngetik fabulous, Pasti bawahnya, Langsung bawa-bawahan sama fabulous music gitu, Jadi ya, Sambil, Sambil, Apa, Menyelam minum air, Blah-blah-blah gitu deh, Kira-kira, Ini, Menunya yang, Spesial, Spesial orang kebanggaan, Yang kesukaan teman-teman, Kira-kira ini, Gue sih, Ini ya, Ini yang tinggal di atas, Ya gitu, Tapi, Sebenernya itu kan, Semua orang kalau bikin, Bikin, Ah itu kan, Kita diajarin, Yang mana kita SD, SMP gitu, Tapi, Karena gue untuk, Penyenang hati teman-teman, Yang lagi stress, Jadi gue campurin, Ada sedikit belis, Bisa juga sih, Pesan yang non-alcohol, Tapi, Ya gitu sih, Gue bikin satu-satu, Karena itu kan handmade ya, Lo gak bisa bikin partai banyak sekaligus, Jadi yang, Ya sambil, Mumpung nganggur, Jadi gue bikin aja semua, Gitu, Contoh, Fotonya, Cakep-cakep ya, Terima kasih, Rasanya sih, Kebayang udah, Enak, Enaknya, Mana nih coklat, Ram, Ini dia nih, Ini dia nih, Ini yang, Bikin orang mabuk kebayang, Bisa jelasin gak, Kapan mulai jualan ini, Kok bisa dapet ini bikin? Ini gue pertama kali bikin tuh, Sebenernya udah lama, Kayak, Setahun apa dua tahun lalu, Tapi biasanya, Kalau minta bikinin temen gue tuh, Kalau gue gak sibuk ya, Gue bilang gitu, Jadi yang kayak, PO, Tapi yang ngerjain, Sesuai mood, Pemikinnya, Kalau misalnya gue lagi mood bikin, Gue baru yang, Gue mau bikinin, Ada yang mau gak, Sekarang karena, Gue lumayan ada banyak waktu, Jadi gue bisa produksi, Lumayan banyak, Dan ini kan, Tahan lama produk ini, Jadi lo bisa masukin di kutas, Jadi lo bisa lumayan nyetok, Kemarin gue iseng-iseng, Hitung sama, Gue bekerjain actually bertiga, Di rumah istrinya cuma gue, Nyokap gue, Sama ada satu pembantu gue, Yang udah kerja sama kita, Dari gue umur tiga tahun ya, Jadi, Kita bertiga, Lumayan lah bisa bagi waktu, Nyetok ini, Jadi gue kemarin pas hitung-hitung, Kita udah lebih bikin dari, Lebih dari lima ribu biji buletan itu, Selama, Dari bulan kemarin, Maret deh, Maret awal tuh udah, Lumayan juga gitu kan, Sampai, Gue pernah ada satu masanya, Gue ngimpi, Lagi bulet-buletin, Tangannya, Karena saking, Tiap hari, Ya kan, Itu, Itu lumayan sih, Gitu, Jadi yang, Enak banget loh, Ide nya, Ide nya, Lebih ke yang, Apa ya, Ini karena rasa yang kita tahu, Dari zaman kita kecil kan, Jadi yang kayak, Orang, Lagi zaman kayak gini, Pasti akan cari makanan-makanan, Yang, Comfort food, Yang, Menyenangkan hati, Jadi yang kayak Makan tapi lo bisa nikmatin Dengan apa ya Aduh ini enak banget Pastikan lo Somehow Satu coklat emang udah bikin happy Dan Apa namanya Ini rasa yang Berarti rasa yang kita udah sering familiar Dari kita kecil Jadi kayak yang Masa-masa kayak gini lo pengennya Get something Mau itu makanan Suasana segala macem Semua yang homey Yang mengingatkan lo akan Tempat yang comfort Kalau menurut gue itu penting banget sih Lebih kayak gitu Dan salah satunya Makanan-makanan rumah ini gue Lebih sesederhana itu sih Gue kayak Membagi Apa ya Bagi Happiness sama temen-temen gue Mereka orang-orang yang Karena gue juga promonya juga masih Ke temen-temen dulu lah Pasti nomor satu Gitu Gitu deh Nah Kalau sekali open PO itu Biasanya terima Berapa Ini Berapa Lumayan banyak Awal-awal itu Lumayan gak nyangka ya Tiba-tiba bisa Dalam seminggu Kan gue jual per box Itu Satu lusin Gue satu minggu tuh bisa Tiba-tiba Sampai 30-50 box gitu Jadi 50 lusin itu lumayan Kita awal-awal masih yang keteteran Gimana ngatur waktunya Gitu kan Dan Salah satunya Gimana cara Penyimpanannya Dan gue Masih waktu itu Masih pakai tempat yang lama Maksudnya Packagenya segala macem Yang bisa Kalau dikirim Gak kebalik-balik Segala macem Gitu Waktu itu kan Soalnya awal-awal Bulan Maret sama April Agak susah Untuk lo Lari ke Mayestik Atau ke Percetakan Untuk bikin box Gitu kan Makin kesini sih Gue udah mulai Jadi sekarang kita punya Packaging baru Yang lebih Tahan lama Maksudnya kalau Rumbo selalu pesen Gak akan kebalik-balik Gitu Lumayan Ya Step by step lah Gitu Karena gue seterus-terang Gue ngerjain semua sendiri Admin sendiri Foto sendiri Bikin sendiri Ini sendiri foto nih Iya Oke Atau biasanya Kalau Kalau ada temen-temen gue Yang berbaik hati Punya handphone-handphone Yang mahal Itu ya Mengirim gue Kalau ini sih gue fotonya sendiri Tapi biasanya beberapa Ada yang menerima Terus yang Gue fotoin pake handphone gue ya Handphone lo bagus juga ya Gitu kan Jadi yang kayak Jadi handgoal Gue pake foto-fotonya Gitu Tapi yang gitu sih Menarik sih Ini juga Gue ngeliatinnya jadi Terus-terusan nih Gak boleh berhenti Berusaha bisa cobain juga Apa Arm-arm ya Oh iya Isi oncomnya Ya Lentong oncom Kayak Lentong oncom Sambal kacang Itu biasanya familiar banget gak sih Itu makanan buka puasa Andalan semua orang kan Andalan nih Ini kan Ya Tadi Ya Dapet Terus terang ini kayak Tiba-tiba booming banget Kemarin pas Mulai puasa gitu kan Semua orang Pasti itu kan Zaman dulu banget kan Buka puasa Orang Indonesia Paling itu gorengan Sama lontong Ya kan Jadi ya Yaudah deh Kebetulan Pembantu gue Jago banget Bikin Lontong-lontongan Kayak gitu Jadi ya Yaudah deh Kita Kita jualan itu juga Jadi Setiap Sabtu Gue open PO Untuk semua yang Dibungkus daun Dari Rumbol Setiap hari ada Karena Kebetulan gue udah Akhirnya Punya Chiller yang Untuk khusus istinya Rumbol semua Jadi gue bisa langsung Bikin partlay banyak Jadi setiap hari Lo bisa pesen Dan sekarang juga Sebenernya udah ada Di Tokped Oke Ya gue Kalau Rumbol Sama Tiramisu Itu gue udah ada Di Tokped Belum promo sih gue Kalau udah ada Di Tokped Rencananya Satu Juli ini Gue baru Baru mau promo Kalau Gue udah bisa beli Melalui Tokped Itu Testimoni dari temen-temen Demi Allah Enak Dia harus bersumpah Untuk bilang ini Tapi gue juga Termasuk orang yang Nyobain Pas nyobain Ini merinding sih Gue Serang aja Itu beneran Gue videoin Ada di Ini gue Jangan postin juga Ada salah satunya Dan Ini sih Lumayan rekod Temen gue Ada yang ngotot banget Minta dikirimin ke Bali Bali Paling jauh Terlebih Rumbol Ini udah sampai Bali Jadi gue Kita ngirim Dua Lusin Ke Bali Terus Dan Alhamdulillah Sampai sana Sehat Semuanya Masih oke Gitu Paling gue Mesti Menemukan Apa sih Kayak Pakai Apa Girimnya Gak jangan pakai Tiki Atau pakai apa Yang lebih Tepat waktu Gitu Gitu Nice Segala macem Tapi yang paling Menyedihkan Menurut gue Adalah musisi Karena Kayak Belum ada Lembaga khusus Yang untuk Menaungi Kalau Keadaan krisis Kayak gini kan Harus ngapain Dan segala macem Gitu Tapi We learn something From this Juga Kalau Surviving skill Itu adalah Penting banget Gitu Dan gue Terus terang Dengan gue Masak Gue jadi happy Juga sih Terus terang Gitu Ternyata Masak itu Terapi Buat gue Gitu Jadi kayak Bersibuk-sibuk Di Dapur Apa segala macem Sampai Tiba-tiba Pas ngeliat waktu Ah udah jam 8 malem Itu tuh Lumayan terapi Buat gue Karena kalau Misalnya lo pernah Kerja sama gue Lo tau Gimana gue Sibuknya Jadwal Gitu kan Beradaptasi Dengan yang Tiba-tiba Jadwalnya Bebas Lo mau ngapain aja Dari pagi Sampai sore Itu Lumayan agak Butter banget Buat gue Agak mengganggu Karena gue terbiasa Sibuk Memang Kalau udah biasa Beraktifitas Apalagi Jadwal Ya kan Gue gak tau Jadwal Cuman waktu Jaman Reguleran aja Seminggu tuh Nyaris full Atau udah pernah full Seminggu Ada sih pernah Fabulous pernah ada Sampai minggu Ada masanya pernah Terakhir sih Gue sebelum pandemi ini Sekarang Terakhir tuh gue Selasa Kamis Jumat Gitu Gimana Sebelum pandemi Kan Rencananya Emang agak Mengurangi Karena Gue mau Mengerjakan Single Kan Yang gak Jadi-jadi Itu Udah Nyiapin Single Berarti ya Udah sih Udah workshop Kemarin Beberapa Menemukan Banyak Melodi Tapi Liriknya Blank Seperti biasa Kayaknya gue Gak tau Mesti nulis Apa Jadi ya Kayaknya Masih banyak Waktu Buat Diulik Bisa ditungguin Juga Single Ngomongin Single Ngomong Tentang Single Mungkin Bisa Banyak Juga Temen-temen Gue Salute Sama Beberapa Temen-temen Yang Di Masa Pandemi Ini Bisa Keluar Satu Dua Single Produktif Banget Gue Yang Lumayan Hebat Banget Manage Depresion Mereka Jago Atau Mungkin Itu Cure Depresion Mereka Melalui Creating Something Itu Kayak Sesuatu Yang Keren Menurut Gue Ya Betul Memang Ya Bikin Single Kadang-kadang Kalau Dulu Di kondisi Normal Kan Kita Selalu Berdoa Kita Minta Waktu Untuk Bisa Bikin Iya Kan Waktu Gue Padet Banget Gitu Kan Sekarang Dikasi Waktu Seluas Luas Gitu Gitu Kalau Gak Bikin Apa Apa Kan Kayak Beberapa Orang Masa Berdosat Masuk Kayak Gue Jadi Emang Ya Beberapa Orang Ya Tumpu Gue Termasuk Orang Yang Dikabulkan Doa Dengan Kondisi Ini Lu Minta Waktu Banyak Dikasih Keren Di Masa Itu Lantun Tetap Tetap Exis Di Ulang Tahun Jakarta Tetap Ada Yang Ingat Kalau Menurut Gue Lihat Pas Yang Lihat Itu Salah Satu Bukti Kalau Kalian Konsisten Mengangkat Budaya Betawi Jadi Pas Even Dalam masa pandemi pun Ulang tahun Jakarta Tetap Diinget Lantun Orkestra Jadi Konsistensi Is a key Juga Ya Memang Surviving Skill Gue Banyak Ngobrol Dengan Tamu-tamu Di Podcast Ampere Semua Susah Cuman Di balik Susahnya Ada Yang Cepat Berubah Ada Yang Lama Nangisin Kondisi Ini Lama Biasanya Cuman Dua Tipe Orang Yang Tipe Pertama Biasanya Nangis Juga Sebulan Dogan Pertama Babak Blur Tapi Disitu Baik Kerja Lagi Termasuk Nikita Dompas Ngobrol Disini Emang Kita Mikir Kayaknya Kita Paling Susah Ada Lagi Orang Yang Pikir Ah Dia sih Lebih Baik Semua Semua Sulit Dengan Pakarannya Masing-masing Dan Gue seneng Gue seneng Sama temen-temen Yang punya Kahlian Maksudnya Di bidang Musik Oke Gitu Bisa bikin Karya Tapi Orang yang Punya Kahlian Lain Itu Itu Bisa Ngasih Inspirasi Banyak Orang Makanya Salah-satunya Gue kepikiran Iya Ya Dia bisa Masak Juga Dinyanyi Juga Dikerja Juga Gila Gak Masuk Gak Masuk Di dalam Podcast Gue ini Kayaknya Gak Bener Nih Mesti Gitu Gue Terang Kemarin Makanya Kalau misalnya Orang ada Beberapa Tanya Juga Kenapa Lo gak Ikut Beberapa Temen-temen Kan ada Banyak Ngamen Ngamen Online Karena Sebagian Temen-temen Gue juga Tahu Kalau gue Masih Bekerja Juga Kantoran Gitu Walaupun Ngamen Online Temen-temen Gue Banyak Yang Untuk Ngasih Ke Bantu-bantu Crew Segala Macem Tapi Gue Akhirnya Decide Untuk Yang Aduh Gue gak Usah Ikutan Karena Mungkin Kalau gue Bikin Cover-cover Masih Gak Apa-apa Tapi Kalau gue Ngamen Online Satu Jujur Itu Effort Banget Kan Untuk Teknisnya Secara Teknis Lo Ada Effort Khusus Sendiri Walaupun Sebenarnya Bisa Aje Sih Kalau Gue Mau Anak Gue Suruh Kesini Gitu Main Satu Itu Dua Gue Kayaknya Ngerasa Malah Apa ya Bukan Malu Tapi Gue Ngerasa Gue Masih ada Kerjaan Kantor Bukannya Gue Ngerasa Bukan Gue Gak Butuh Tapi Gue Malah Ngerasih Waktu Untuk Teman-teman Yang Lain Untuk Monggol Gitu Gue Biar Gue Keparin Berpikir Enggak Gue Kali Ini Gue Akan Memilih Untuk Pasak Gitu Karena Pada Hari-hari Kayak Gini Gue Pengen Gue Pernah Posting Beberapa Saat Lalu Awal Pantakan Demi Gue Bilang Mungkin Gue Gak Bisa Kasih Bantu Banyak Ya Karena I wish Gue Bisa Kasih Teman-teman Gue Bantu Mau Itu Dalam Untuk Materi Segala Macem Tapi At least Gue Bisa Kasih Perut Teman-teman Gue Happy Gitu Jadi Yang Jangan Sampai Lo Tidur Dalam Keadaan Laper Pokoknya You Don't Hesitate Lo Hubungi Gue Minimal Gue Bisa Kasih Lo Makanan Enak Gitu Kan Jadi Di masa Pandemi Ini Gue Lebih Yang Itu Si Gitu Gue Yang Kayak Ya Udah Dih Gitu I Tuk Jalan Yang Agak Minggir Dikit Dari Itu Maksudnya Gue Membantu Menyemangati Teman-teman Gue Dengan Gue Masak Atau Yang Anytime Anytime Ada Yang Perlu Atau Gimana Mungkin Orang Yang Belum Kenal Gue Atau Gimana Mungkin Hesitate Ya Kayak Aduh Ini Anak Kayaknya Judas Atau Gitu Tapi Gue Karena Gue Kemarin Mikirnya Enggak 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 Teman-teman Gue Mungkin Dikin Hashtag Teman-teman Fabi Gak Boleh Laper Jadi Gue Bener-bener Minimal Teman-teman Gue Gak Boleh Laper Karena Kalau Lo Pernah Main Sama Gue Orang Yang Penting Payer Gue Gak Boleh Laper Gitu Kan Harus Kakak Makan Enak Nah Dari Dulu Itu Gitu Kan Jadi Itu Pengen Gue Bawa Terus Kemana-mana Jadi Yang Pokoknya Dalam Keadaan Apapun Perut Harus Happy Dulu Gitu Jadi Yang Dari Situ Dulu Dih Gitu Urusan Yang Lain Kita Tau Kita Semua Punya Kebutuhan Tapi Nomor Satu Harus Happy Gitu Gue Lebih Itu Jadi Gue Masak Gitu Gue Masuk Tim Masak Iya Sih Gitu Kayak Gue Udah Pernah Ya Nyobain Cornet Lo Juga Mantap Gitu Cocok Loh Bidu Orang Kek Tuh Iya Gak Nyangka Sih Kalau Itu Memang Memang Tadinya Gitu Soal Makan Nomor Satu Sih Kalau Kita Gak Gak Kena Makanan Enak Susah Mikir Juga Gitu Gue Baru Nyadari Makanan Dari Perut Dari Cita Rasa Itu Efeknya Kemud Keserentetan Mood Yang Lain Banyak Banget Gitu Ini Pengalaman Aja Dapet Makanan Gak Enak Udah Duduk Di Satu Cafe Yang Menurut Lo Keren Lo Pikin Makan Enak Enggak Terus Bawaannya Kan Kesel Biasanya Ya kan Lebih Kayak itu Sih Gue Gitu Karena Gue Pengalaman Makanannya Kurang Nih Gitu Terus Dan Ternyata Tanpa Disadari Itu Efek Kemud Jadi Gue Lebih Itu Dulu Gue Menghibur Teman-teman Semua Kali Ini Bukan Dengan Nyanyi Atau Dengan Ngan Masak Tapi Keputusan Itu Gue Sangat Dukung Satu Sisi Karena Waktu Gue Ngobrol Beberapa Membuat Acara Musik Mereka Kan Banyak Yang Berenisiasi Bikin Memein Online Konsert Online Atau Crowdless Konsert Pokoknya Intinya Adalah Sesuatu Yang Online Dan Ternyata Mereka Pun Sebenarnya Khawatir Juga Kebayang Gansi Begitu Banyak Orang Melakukan Hal Yang Sama Iya Di dalam Jam Yang Pertama Karena Time Pertama Rabu Jumat Sabtu Jam Lapan Atau Jam Sembilan Saatnya Gue Juga Berpikir Bahkan John Legend Pun Melakukan Itu Jadi Gue Yang Kayak Ya Udahlah Ya Gitu Jadi Gue Lebih Bukannya Gue Nggak Appreciate Effort Teman-teman Itu Gue Acungi Jempol Banget Karena Apalagi Kita Biasa Bener-bener Dengan Live Crowd Terus Lo Harus Ngamain Di Depan Handphone Lo Atau Di Depan Laptop It's Not Easy Men Dengan Kondisi Kayak Gini Dengan Mood Dengan Keterbatasan Sound Yang Ada Gue Mengerti Banget Itu Pun Ada Effort Gitu Makanya That's why Gue Yang Satu Itu Dua Di Prime Time Lo Malus Kalau Nggak Jam Prime Time Lo Tiba 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 Jam 5 Sore Siapa Yang Nonton Ya Kan Gitu Mungkin Kalau Awal Maret Melakukan Itu Semua Orang Masih Ada Di Rumah Waktu Kita Mulai Lockdown 18 Maret 20 Melakukan Itu Jam 5 Sore Masih Fine Tapi Kalau Hari Hari Ini Tiba Tiba Ya Fabius Jam 5 Sore Hari Senin Siapa Yang Nonton Gitu Gitu Lebih Tadi Lo Sempat Mention John Legend Melakukan Hal Yang Sama Jadi Di Dalam Waktu Yang Usamaan Kita Sebutan Perhatian Saingan Sama Orang Yang Kita Teman 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 Lebih Kegitu Sih Gue Kangen Tapi Makanya Gue Oke Gue mau Ngobati Kangenan Gue Dengan Mungkin Bikin Cover Kemarin Gue Bikin Cover Gila Gue Susah Banget Selama Ini Nyari Jadwal Seorang Yosep Sitompul Pemirsa Dengan Tulus Dan Resa Dia nonton Dia nonton Ya tiba Tiba Di hubungi Abang Ama Richard Yang lo Tau Kan Itu Tim Kita Awal Kita Main Akhirnya Main Ngamen Sampai Punya Band Masing Awal Perjuangan Kita Isinya Caka Richard Chris Sama Adek Fabiola Biasanya Isinya Itu Tiba Tiba Diajakin Bikin Cover Lagu 90s Abang Main Jadi Gue Yang Oh Yaudah Gue Mengenang Ini Aja Bikin Cover Yang Gini Jarang Jarang Juga Kalau Misalnya Orang Yang Kenal Gue Tau Gue Jarang Bikin Cover Tapi Sekalinya Bikin Cover Gue selalu gitu Misalnya Bikin Cover Kayak Bikin Clip Ribetnya Gue Termasuk Orang Yang Cukup Paham Cukup Paham Lu Banyak Pasang Badan Untuk Nggak Boleh Nanggung Ngerjain Apapun Nggak Ini Bener Minimal Bener Mungkin Bagus Terserah Ngerjain Itu Bener Itu Yang Gue Apreciate Dari Seorang Yang Punya Zodiac Scorpio Ya Sebetulnya Gue Berteman Memang Scorpio Rata-rata Panjang Umur Dari Berapa Puluh Tahun Ya 20 Tahunan Ada Yang Kayak Gitu Sampai Ada Yang Udah Meninggal Juga Tuh Banyak Tapi Memang 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 Begitu Kan Kayak Kalau Mau Sesuatu Mendingan Jangan Tanggung-tanggung Mendingan Iya Atau Bikin Bagus Kalian Bagus Banget Nggak Udah Kalau Cuman Ya Kalau Gue Gitu Prinsipnya Makanya Kalau Misalnya Dibilang Kok Jarang Ini Bikinnya Sesekali Tapi Sesekali Itu Niat Bikin Cover Tapi Bikinnya Yang Kayak Bikin Clip Gitu Jadi Gue Si Kalau Gue Pribadi Lebih Seneng Kayak Gitu Ya Emang Si Orang Masa Idit Jadi Susah Senggiri Loh Tapi Yang At The end Of The day Itu Yang Bikin Gue Ngerasa Puas Dan Happy Jadi Itu Yang Gue Pilih Dan No Regret Jadi Gue Sih Itu Ya Gue Sih Itu Buat Buat Teman-teman Yang Nonton Ini Mungkin Yang Masih Belum Selesai Gitu Kan Mikir Gimana Ngelewatin Ini Atau Malah Mungkin Apa Harapan Kedepannya Gitu Dari Seorang Kau Bila Kalau Gue Ngeliat Beberapa Kemarin Dapet Curhatan Satu Dua Orang Yang Kayak Aduh Gue Nggak Tau Mesti Jualan Apa Lo Kan Bisa Masak Enak Sebenernya Karena Lo Punya Modal Untuk Bikin Gini Segala Macem Semudah Gini Minimal Lo Punya Lidah Enak Misalnya Gue Kasih Contoh Aja Lo Punya Lidah Enak Terus Lo Tahu Tetangga Lo Ada Tetangga Dekat Rumah Gue Yang Bikin Kue Enak Lo Pesen Dari Dia Misalnya Dia Jual Satu Kue Rp3.000 Terus Lo Jual Lagi Lo Paket Sendiri Agak Modal Dikit Untuk Beli Tempat Tempat Itu Lo Naikin Jadi Satu Reseller Apapun Itu Kalo Hari Gini Gue Belang Sah Sah Saja Reseller Kayak Itu Dan By the way Gue Juga Ngebuka Juga Ya Kalo Temen Temen Ada Yang Ngo Jadi Reseller Room Boz Gue Karena Sekarang Gue Ada Dua Reseller Satu 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 Lagi Leasi Manjuntak Dengan Endorfin Market Jadi Karena Gue Percaya Semua Temen Temen Punya Link Temen Temen Sendiri Gue Open Temen Temen Gue Yang Kayaknya Temen Gue Bakal Suka Dan Produk Lo Gue Membuka Untuk Orang Reseller Jual Si Room Boz Itu Atau Jual Produk Produk Gue Yang Lain Lo Peoin Nanti Biasanya Gue Akan Tentunya Dengan Ada Harga Untuk Reseller Khususus Gitu Harganya Beda Pasti Untuk Reseller Jadi Gue Membantu Temen Gue Dengan Gitu Juga Nanti Biasanya Gue Promoin Juga Gitu Oke Sebenernya Gue Kalau Pandemi Ini Kalau Mau Dibawa Apa Kita Kita Mikirin Stressnya Gak Habis Habis Ya Cak Belum Lagi Kayak Yang Bayaran Masih Ada Beberapa Tempat Yang Masih Belum Turun Apa Segala Macem Yang Whatsapp Belum Dibalas Gitu Kan Ini Gimana Ke Envoy Gue Dari Kapan Tau Gitu Kan Pasti Ada Kestresannya Masing Masing Walaupun Billing Kita Tetap Berjalan Tiap Bulan Ada Yang Mesti Dibayar Juga Gitu Kan Tapi Selain Sabar Dan Ikhlas Beneran Jadi Yang Mendingan Bikin Apa Ya Mulai Yang Cari-cari Itu Menurut Gue Paling Mudah Itu Lihat Kanan Kiri Lo Apa Yang Bisa Lo Bantu Jual Itu Paling Gampang Sekarang Minimal Lo punya Social Makan Sekarang Semua Orang Punya Instagram Gitu Jadi Yang Bisa Bantu Jualin Atau Segala Macem Gitu Gue Gak Bilang Gue Ahlinya Jual Menjual Tapi Kalau Anytime Ada Siapapun Itu Mau Reach out Ke Gue Ngobrol Ngobrol Tentang Itu Diskusi Aja Boleh Juga Si Gue Juga Yang Open For That Misalnya Apa Bikin Bisnis Apa Menarik Terima kasih Banyak Loh Gue Tersanyung Gue orang Kedua Yang bisa Undang Lo Zoom Zoom Meeting Kemarin Zoom Yang pertama Adalah Web Seminarnya Workshop Temen Gue Dia Seorang MC Jadi Gue Selama Ini Ngerasa Gue Alditama Gue Agak Agak Punyak Kesulitan Untuk Greeting Selalu Karena Gue Kayak Gue Ngerasa Gue Bukan Orang Yang Cerewet Jadi Kalau Gue Ngomong Di Panggung Di Depan Crowd Itu Kadang-kadang Gue Mesti Ngomong Apa Lagi Jadi Yang Kemarin Lumayan Menarik Dan Temen Gue Sendiri Jadi Gue Nggak Usah Malu Untuk Nanya Hal-hal Yang Gue Nggak Tahu Jadi Akhirnya Zoom Conference Pertama Saya Dan Hari ini Zoom Podcast Yang Kedua Tadi Abis Ngaduk Apa Sebelum Kita Zoom Piramisu Karena Ada Pesenan Untuk Besok Terima kasih Banyak Waktunya Semoga Tidak 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 Nanti Tayangan Ini Bisa Dilihat Di Spotify Nanti Masuk Youtube Juga Videonya Terus Nanti Bisa Juga Kalau Mau Kenal Lebih Jauh Atau Lebih Dekat Lebih Jauh Lebih Jauh Tapi Kenal Lebih Dekat Ayo Lebih Yang Mas Gue Mau Lebih Dekat Ayo Kenal Lebih Dekat Dengan Sosok Ade Fabiola Nanti Bisa Baca Tulisan Saya Di Websitenya www.chaka Music.com Nanti Disitu Ada Chaka Podcast Sukses Sukses Buat Lantun Buat Podcast Productions Terima kasih Banyak Gue Sangat Mengapresiasi Banget Buat Yang Lo Kerjakan Semoga Bisa Tetap Jalan Terus Usahanya Lancar Berkah Buat Semua Banyak Orang Sehat Selalu Sampai Jumpa Di Waktu Yang Lain Dan Mungkin Main Bareng Kalau Sudah Lewat Pasti 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 Ditunggu Ya Single Yang Terakhir Langsung Digetok Dor Lo Gak Bisa Nolak Janji Ya Gak Bisa Oke Thank you Thank you Ya Da Terny 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 Terima kasih.